Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo jumpa lagi bersama Ibu Rini Kali ini kita akan belajar mengenai penyakit menular seksual Bersama teman kalian dari SMP Islam Atira Makassar Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana? Apakah gambar dan suara Ibu cukup jelas? Ibu jelas Kalau jelas Ibu akan melanjutkan Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya Berdoa dipersilahkan Selesai Nah anak-anak hari ini Ibu punya data dan fakta yang menarik Seputar penyakit menular seksual Ini adalah gambar orang yang menderita penyakit apa? Ada yang tahu? HIV Iya betul Penyakit AIDS adalah penyakit menular seksual Yang disebabkan oleh virus HIV Ada pun sebaran penyakit HIV ini Yang sebabkan oleh virus HIV ini Bisa dilihat pada infografi seberikut Daerah atau negara belahan bumi bagian mana Yang paling tinggi angka sebaran AIDS-nya? Ya betul Berarti kalian sudah bisa membaca infografis bahwa Negara atau belahan bumi di bagian Afrika Inilah yang paling tinggi angka sebaran AIDS-nya Baik Bagaimana dengan di Indonesia? Nah Ibu punya datanya lagi Sama sumbernya yaitu dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Data dari tahun 2009 sampai 2019 Ini ada dua grafik nih Ada yang hitam dan ada yang merah Ini jumlah kasus HIV dan yang merah jumlah kasus AIDS Apa yang bisa kamu simpulkan dari gambar ini? Bagaimana dengan angkanya? Apakah tinggi jumlah kasus HIV? Tinggi Oke Jadi ini menunjukkan bahwa penyakit HIV itu menyebabkan kematian jumlah AIDS-nya ini menurun Karena memang banyak yang sudah terinfeksi HIV Akhirnya menderita AIDS dan meninggal Seperti itu yang bisa kita simpulkan Baik anak-anak Berdasarkan informasi tadi Apakah kalian lebih tertarik lagi untuk mempelajari penyakit menular seksual? Apakah kalian ingin mengetahui penyakit menular seksual lainnya? Ya Nah itu semua sudah ada di Google Classroom tak ya Jadi silahkan buka Google Classroom Di situ ada postingan materi berupa video Maupun rekaman wawancara dengan ahli dan artikel-artikel lainnya Kemudian di akhir pembelajaran Tugas kalian adalah membuat himbawan kepada masyarakat Untuk mencegah penyakit menular seksual Bisa dipahami? Bisa ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Jumpa lagi bersama Ibu Rili Kali ini kita akan belajar mengenai PMS Apakah itu PMS? Penyakit menular seksual adalah penyakit pada sisa preproduksi Yang dapat menular melalui hubungan seksual PMS PMS umumnya disebabkan oleh mikroorganisme Seperti bakteri Jamur Protozoa Dan virus Nah berikut ini adalah beberapa contoh penyakit menular seksual Yang pertama adalah penyakit gonorrhea yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea Gejala penyakit ini pada laki-laki adalah timbul rasa sakit pada saat buang air kecil dan ereksi serta keluar nanah dari saluran urin Sementara itu gejala pada perempuan adalah nyeri pada bagian bawah alat kelamin terasa sakit, gatal, atau panas Candidiasis vagina yang disebabkan oleh jamur Candidia albicans Gejalanya adalah keputihan disertai rasa gatal, panas, dan kemerahan pada alat kelamin Trichomoniasis yang disebabkan oleh protozoa trichomonas vaginalis Gejalanya adalah keputihan gatal dan nyeri pada alat kelamin terutama saat buang air kecil AIDS atau acute immune deficiency syndrome yang disebabkan oleh virus HIV Virus HIV menyerang sel darah muti khusus yang disebut sel T Yang berfungsi dalam pengaturan sistem kekebalan tubuh Hal ini menyebabkan seorang penderita AIDS akan menjadi sangat rentan terserang penyakit Berikut ini merupakan gejala AIDS Yaitu lelah berkepanjangan, sesak nafas dan batuk yang terus menerus, kelenjar sekitar leher dan lipatan paham membesar, demam dan berkeringat pada malam hari, berat badan menurun drastis, diare berkepanjangan, serta bercak merah kebiruan pada kulit Berikut ini adalah upaya pencegahan pedularan Yang pertama adalah melakukan kegiatan yang positif Yang kedua melakukan pola hidup sehat Dan yang terakhir adalah tidak melakukan hubungan seks bebas Demikianlah pembelajaran kita kali ini Ibu Rini ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya Dadah Demikianlah pembelajaran kita hari ini Bagaimana? Apakah kalian sudah mengetahui tentang penyakit menular seksual? Jadi penyakit menular seksual itu bisa menyebar atau menular melalui perantara bakteri, protozoa, jamur dan virus Untuk mencegahnya kita harus melakukan pola hidup sehat, menjaga kesehatan organ reproduksi, serta menghindari seks Terima kasih telah menonton!